selamat menikmati dan kita kembali lagi ke segmen apa yang namanya? talkshow program program kalau segmen itu kalau ini segmen itu kalau misalkan sebelum-sebelumnya ada ya kalau sekarang itu kayak cuma ini iya sekarang kan baru kita di program go show dan sampai sekarang belum ada slogan kita gak punya slogan belum bikin ini belum di anwin amdal soalnya oh iya belum di amdal makanya jadi kayak ah yaudahlah kita sekarang mah go show go show nah video dulu aja show iya 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 nah jadi untuk sekarang kita ada guest kita ada guest setelah beberapa kali vtuber lalu ada juga ada dari seorang artis juga kan kemarin dan kita kembali lagi ke kita sebenernya gak tau ini hitungannya vtuber atau bukan ya kayak kayak apa ya sebenernya technically vtuber tapi dia ano ano apa namanya ano representasi merepresentasikan se apa ya sebuah sebuah lagi ya sebuah distributor distributor anime sebuah company ya company anime anime licensing company yang lagi hot banget gitu lagi hot banget lagi apa yang sudah mencapai hampir 2 juta subscriber dan ya siapa tau pas lagi pas lagi ini tayang udah 2 juta gitu kan dan buat kita 2 juta 500 iya 2 juta 500 juga masuk lah ya kurang lebih kan dan iya dan membuat kita gampang banget nonton anime secara legal dan sub indonesia lagi dan sub indonesia nya juga rada apa ngeselin tapi ngeselinnya positif gitu loh kayak kepikiran aja gitu ngeselin yang gumus-gumus gimana yang gumus-gumus gimana gitu dan yaudah jadi gak pake lama kita kenalin aja ada dari news indonesia daem admin daem halo semuanya selamat datang terima kasih sudah mengundang daem ke dalam acara go show ya terima kasih semuanya ya siap bapak pada pada yang terhormat Jared Fajrianto dan juga mas 5tronic music ya terima kasih sudah mengundang 5tronic music terima kasih sudah mengundang daem ke acara yang sangat mantap ini ya terima kasih semuanya saya sangat tenang bisa masih bisa bertemu dengan teman-teman sekalian semuanya para penonton juga saya sangat senang sekali ya makasih semuanya pokoknya ya semoga Tuhan selalu mencurahi kita dengan rahmat berkat karunia agar terus bertemu bercengkrama bermain bersama dalam go show kesayangan kita amin yang dikasih dia aja kita pulang aja yuk bentar dulu kita sesi konsumsinya belum datang itu beatnya beatnya daem kebiasaan ini pidato terus di depan kan ada lagunya jer apaan apa tuh pidato mari-mari mari-mari sisi 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 bakal kebiasaan lah Atra kebiasaannya apa gitu apa asik kok itu ada ada peminatnya loh Jared banyak masalahnya pak iya banyak demografi 34 ke atas lah ya ngaku ya kita ngaku nah jadi apa kita kan baru ngenalinnya itu sebagai oh kita cuma ngenalin oh ini daem oh ini perwakilan dari Muse Indonesia nah tapi wow gitu kan cuman kalau perkenalannya itu lebih afdol kalau dikenalin sama orangnya langsung orang yang langsung yang ngenalin diri gitu nah jadi siapa sih aduh siapa ini daem atau apa ini d-a-e-m atau daem atau dem kita kembali gak tau manggilnya itu enaknya kayak gimana nah mungkin kayak ada pengenal perkenalan diri dulu dari dari daem or apapun panggilannya oke so sebenarnya daem punya nama panjang tapi nama panjang itu akan saya ungkapkan saat saya debut nanti ya tunggu nama panjang bukan gini daem ae ee 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 daem wah jadi sama ini belum debut belum saya belum debut pak jadi sebenernya kalau saya kenalan tuh kayak melangkahi debut pak sebenernya pak oh tidak apa-apa saya juga tidak pernah debut tenang oke jadi sebenernya daem adalah siapa ya saya existential crisis disini kalau dari segi pandang eh sudut pandang muse Indonesia saya wakil mewakili muse sebagai mukanya lah ya kayak kalau ada acara apa-apa ntar kalian bakal sering liat daem maupun yang 2D maupun yang 3D gitu ya kalau yang daem secara personal personally aku belum debut sebagai becaru youtuber itu daem masih belum debut ya jadi ya panggil aja daem aku adalah seorang vtuber pre debut yang kerja magang di muse Indonesia kebetulan kebetulan jago kebetulan mantep ya kerjanya jadi dikasih lah ee jabatan sebagai perwakilan lokal untuk muse Indonesia jadi ngurusin medsos sebagai streaming kalau ada apa-apa daem yang ngurusin kayak gitu jadi kayak kemarin tuh yang Tokyo Revengers sempet rame ada censorship gitu kenapa kok disensor banyak bang nah itu yang bikin yang bikin press conference-nya daem meskipun press conference-nya kayak ya liat live stream gitu sih itu-itu ngomongin Tokyo Revengers lucu sih waktu waktu waiseng kan hari search gitu kan oh gitu ada film apa ya news Indonesia paling pertamanya Tokyo bukan Tokyo Revengers Tokyo Revengers emang unik orang Indonesia men jadi daem ini untuk sekarang itu sering munculnya itu sebagai perwakilan perwakilan dari muse Indonesia jadi untuk apa untuk interaksi sama apa sama viewersnya terus sama untuk bikin banyak acara juga ya kalau gak salah banyak acara juga sama vtuber-vtuber lainnya terlalu banyak terlalu banyak terlalu banyak kebanyakan terlalu banyak sebelum debut sudah terlalu banyak ya sudah terlalu banyak gila ya ayo aku mau nanya nih daem boleh kenapa namanya itu daem apakah ada maksud tertentu kayak singkatan karena kan namanya kan huruf besar semua nih apa gak singkatan dari distribusi anime untuk anda yang waduh gimana 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 iya kan daem gitu distribusi anime Eropa Malaysia kenapa ada Eropanya kenapa Eropanya Indonesia nya mana soalnya eh Indonesia Indonesia oke distribusi anime Indonesia mantap merdeka 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 oke oke daem oke aku akan buka kartu sedikit jadi sebenarnya daem ini adalah nama yang sudah saya pakai dari dulu jadi dari dulu banget daem itu sebenarnya udah ada di internet ya sebagai story writer di ini boleh sebut merk gak boleh boleh di CIO Comics ah ah CIO Comics nah di CIO Comics itu daem sendiri menulis cerita untuk suatu webtoon yang tidak terkenal namanya Reflection oh Reflection oh iya 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 ndak tau pernah lihat pernah lihat eh serius serius pernah lihat tapi gak dibaca pernah lihat come iya 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 ndak apa iya baca gimana udah gak ada website udah gak ada benerondakah oh jadi señal story writer iya story writer buat comic Webtoon Reflection Dan dari dulu emang udah pake nama Daem Dan arti nama Daem sendiri Itu dekat dengan nama asli Tapi kebetulan banget ya Kemarin kita guess Kemarin tembusan Chayu juga si Mesh Sama aja kan kemarin Mesh siapa? Mesh, namanya Mesh Ah serius? Iya iya Jadi juga bentolan Chayu Jadi kayak back to back banget ini Maaf sih, para pensiunan Chayu larinya ke dunia ini ya kalian Gimana ya? Gimana ya? Tapi berarti habis itu Langsung pindah ke Muse gitu ya Kayak mulai mengembantang jawab di Muse Indonesia Enggak juga sih Chayu tutupnya kapan? 2019? I think 2019-an ya Itu tutup yaudah Nama Daem hilang dari internet Dan aku sendiri fokus ke kuliah Sekarang pun masih kuliah Iya Bersiuk kuliah terus Udah deh Iseng-iseng Waktu itu 2020 September Ada yang buka lawangan Ada yang buka lawangan buat Jadi suatu apa ya Pengurus atau staff di channel Muse gitu Nemu di Facebook gitu Random banget Kayak Ada status Di lini masa Terus Buka lawangan untuk Muse Cabang Indonesia Dan waktu itu kayak Perseretannya adalah Bisa Bahasa Mandarin Dan bahasa Jepang Dan bahasa Inggris Kebetulan Saya bisa tiga-tiganya Mantap Mentilingual Enggak sih terpaksa sih Karena kuliahnya kan Aku kuliah di Cina Jadi yaudah Kebetulan bisa bahasa Mandarin Jadi Karena emang di kampus juga kan butuhkan bahasa Mandarin kan Jadi yaudah Kebetulan bisa Dan ada job kayak gitu Lagi pandemi juga Gas kun Dan jadilah Jadilah Daim seperti sekarang Yang sudah menjadi Simp para VTuber Indonesia Maksudnya apa ya Bapak Kelecehan Kelecehan ini Kelecehan ini Anda melecehkan nama mil Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang itu Tentang aja Bagi kita kok pas tuntas Oke Baiklah Nah tapi kan Nanti kita ini Kita bahas lebih lanjut Untuk VTuberan Tapi untuk sekarang Kan Kalau sekarang berarti Daim udah ini kan Udah Dalam jadi Muse Indonesia gitu kan Nah Kita juga pengen tau nih Sebenernya Dari tadi kita ngomong Muse Indonesia Tapi Mungkin Masih balap Ada yang belum ngeh Gak mungkin sih Ada yang gak ngeh Tapi Biar lu makin jelas aja Ah Muse Indonesia itu Apa sih Sebenernya Gitu kan Kayak orang Sebenernya udah pernah tau Oh ini Muse Indonesia Mungkin yang apa Sampai Masih ada yang misinformasi gitu kan Oh ini Muse Indonesia kok Ini anime Aku gak kena copyright Gitu-gitu Aku gak kena copyright Ya aku tidak kena copyright Nah jadi Biar lebih menjelaskan lagi Sebenernya Muse Indonesia itu apa Dan kenapa sih Bisa naikin anime di Youtube Gitu loh Oke Jadi guys Buat yang belum tau Muse Indonesia adalah Agensi VTuber Sekarang Gimana Apalagi yang nonton Yang nonton hari ini Pasti udah tau lah ya Stella kan juga Sekarang jadi Jadi staff Jadi staff Jadi Kita udah embrace The meme lah ya Kita dikata-katain Agensi VTuber Ya udah kita Angkut lagi VTuber satu Jadi staff Padahal Ini yang satu aja Belum debut loh Itu dia Ya enggak sih Bukan Bukan agensi lah ya Mungkin di masa depan Tunggu saja Kita tunggu lah Ini gak Inevitable Ini gak sih Inevitable ya Emang Every route Leads to The same rabbit hole Semua kan Fitur baru para waktunya Bener ya Tapi enggak sih Jawaban seriusnya ya Jawaban seriusnya Biar saya enggak dipecat Biar gaji saya aman ya Pak Bos Pak Bos yang denger Pasti Pak Bos dengar Jangan potong gaji saya dulu Jadi Muse Indonesia Adalah Kepanjangan tangan dari A Muse Communication Ya Muse Communication itu apa? Muse Communication adalah Distributor anime ya Distributor anime Kadang kita juga jadi Produser gitu sih Ada beberapa judul Yang kita Jadiin Terlibat Besar dalam produksinya Tapi Mainly kita adalah Distributor anime legal Gitu Jadi Legal ya guys Jadi Gak usah tanya-tanya lagi Kak kok gak kena copyright Kak 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 Kampret Kasih Yes Kaliian Diam Capek Denger itu ya Jadi Itu ya teman-teman Jangan Bertanya Kok bisa legal Dengan teman-temannya Karena memang ini Distribusi resmi Dari Resmi Kita beli izin Beli izin tayang Dari Jepang Jadi ada Lisensor-lisensor Yang biasa kalian kenal Mungkin Kodokawa Aniplex Terus Apex Media Pictures Ada juga Warner Bros Japan Kodansha Ada Pony Canyon Semuanya Yang biasa kalian denger itu Kodoban Gemiwa Kodoban Gemiwa Biasa ada Pony Canyon Ada Lantis Kayak gitu Kami beli Kami beli Lisennya ke mereka Setelah beli Bang beli Lisen bang Oh iya Mau ngapain Ini bang Mau distribusi bang Ke Indonesia bang Oh iya boleh Boleh Distribusinya Lewat platform apa aja bang Oh kita mau distribusi Lewat Youtube Mau distribusi lewat IT Mau distribusi lewat Platform-platform lain lah ya pokoknya Boleh sebut nama gak sih Boleh Boleh lah Yang hijau Yang kuning Yang oran Yang itu-itu lah ya pokoknya Itu kita Distribusikan ke mereka Nah Setelah itu Ada lagi nih Yang biasanya suka Suka tanya tuh Kak Muse itu channel Youtube kah? Bukan Kita bukan sekedar channel Youtube ya Tapi Youtube adalah Salah satu Saluran untuk kami Mendistribusikan anime tersebut Nah Meskipun begitu Yang di Youtube itu ya Tau sendiri lah ya Di sensor sana Kadang agak sensi Kalo buat tayangin di Youtube Terutama Yang Inisialnya A Belakangnya Niplex Oke Mereka biasanya Gak mau Tayangin di Youtube anime Gitu Jadi Ya meskipun kita distributor Tapi kita juga punya Agreement sama mereka Harus Ini bisa Bisa didistribusikan kemana aja Jadi Bisa-bisa Bisa gak ke Youtube Ada yang suka ngebatesin Ini gak boleh Tapi ini boleh Ini ada yang boleh Kayak gitu pokoknya Jadi ya Distributor anime ya Singkatnya itu Kita adalah distributor Distributor anime legal Begitu Dan udah banyak juga ya Yang masuk gitu At least kayak di Youtube gitu Kayak udah Yang sampai gede-gede Yang Yang sekarang tuh Yang lagi gede kan Kujang Sikut Itu kayak Tokio Revengers Kalau yang Sebelum-sebelumnya itu Ada Airwamput Airwampun juga Masih tayang Terus ada Ada apa lagi sih Mushoku Tensei Yang gue inget Super cup Bahkan yang klasik-klasik pun Kayak yang sekarang lagi tayang Railgun juga masuk gitu kan Yes Itu mantap sekali Railgunnya Bahkan Muse Asia pun Belum tayangin Oh baru Indonesia Indeks 2 Railgun S Railgun Season 1 Itu baru Baru Miss Indonesia Kayaknya Jadi ya Gitu ya guys Jadi kalian Gak usah banding-bandingin Terus sama Miss Asia guys Gak enak Dibanding-bandingin Oke Coba Coba Jaret Anda kalau dibanding-bandingin Sama lemper Sama marshmallow Enak gak Tergantung sih Tapi kalau misalkan Antara Lebih enak mana Ya gue juga Bingung Gak aneh Gitu sih Gak enak Gak enak Dibandingin guys Jadi ya Miss Indonesia Miss Indonesia Miss Indonesia Miss Asia Miss Asia Miss Asia Jangan di Jangan di anu-anu terus Kok Miss Asia Udah nanyain ini Kok Miss Indonesia Belum nanyain ini K K K Kampret Saya suka yang ngegas-ngegas ini Nah Daem Itu tadi kan Mengenai Itu tadi kan Mengenai Miss Indonesia Terus aku ingin bertanya Tentang Daemnya sendiri Nih Daem itu kan Terkenal Seperti kita lihat Di foto-foto Di atas Atau yang sekarang lagi Tentang Daem itu kan Outfitnya Kenapa ya Kayak anak Habis Dan Keren banget Gitu kan Itu bisa dikiratain gak sih How and why Gitu Lama banget November November 7 Daem terlahir Oh lahir Keren beli outfitnya Makanya kok Lahir banget Daem lahir Saya udah siap main laser nih Daem lahir ya Jadi Pas persalinan itu Pas persalinan Setelah Suster menarik Daem Dari rahim Ibu Daem ya Dari induk Daem Kata-kata pertama Yang Daem ucapkan Bukanlah tangisan Bukanlah minta susu Tapi Daem langsung bilang Berapa harga outfit lo Ke suster ya Aku terlahir hype this guys Aku terlahir hype this Nanyain berapa harga outfit Ke suster Susternya bingung lah Ini kan seragam kerja saya Dikasih Kautnya Nol Terjatuh belinya Eh Seragam suster Seragam dokter mahal ya Ya mahal Mahal men Ya gak salah sih Ya kalau Ya kalau Gue mikir loh Misalkan kerja di rumah sakit Terus kayak Ini kayak Nanti kita Buat kamu sebagai suster Kamu pakenya Seragam ini ya Terus susternya tuh Kayak ngelot gitu Berapa harganya Waduh Siapa tau Susternya maker juga kan Iya sih Gak salah sih Ya gak mungkin Kita gak bisa Asumsi juga sih Bener Kita gak boleh asumsi ya guys Jadi memang dari awalnya Dari terakhir Sudah hype this ya Ya Dari terakhir aku udah geng-geng gitu sih Geng-geng Geng-geng Nah terus pertanyaan yang Tadi disebutin sama Dayem juga Berapa harga outfit lu Dayem? Oh ini Ini baju Mia custom How to couture How to couture How to couture How to couture Ini custom made sih Biasa gak sih Harganya gak mahal-mahal banget sih Cuma satu di dunia dong Waduh Seharga revenue muse Indonesia aja sih Oh my god Waduh Yang iya biasanya 2 juta 2 juta views per minggu Itu biasa banget sih Jadi ya Itung aja revenue sendiri Dan itu buat beli Itu semua buat beli baju Dayem ya Jadi Terus bajunya sama Ini-ini terus Beli baju ini custom made Terus belinya 12 gitu Buat tiap hari How to couture How to couture How to couture How to couture Ya udah Tapi Jar Kita gak punya baju Jar Kita juga ya Kita lebih hype beast lagi Outfit kita itu Tidak bisa dibayangkan oleh orang Orang-orang Orang-orang yang di bawah kita Itu gak bisa Makanya Outfit kita itu lemper Dalam kata lain homeless Daun pisang ya mah Bila daun pisang Sedih banget sih Aduh Nah tapi Jadi memang dari awal Dayem jadi hype beast ya Gila Udah hype beast Selain hype beast Selain hype beast Tapi kayaknya Simp beast juga Ini kayaknya Waduh Simp beast Kenapa Kenapa kita Kenapa kita Dari kemarin itu Dari tadi lah Pokoknya dari tadi Dari Apa Dari awal-awal Dayem Sering streaming Di news Itu soalnya Kayaknya Kalau misalkan Lagi streaming Atau gak Lagi interaksi Lagi Apa Lagi Muncul Suka muncul Di streaming Streaming VTuber Para virtual Youtuber Apalagi yang VTuber-VTuber Indonesia Gitu kan Nah Dan Apa Dan beberapa Akhir waktu ini Itu sering banget Collab sama mereka Gitu kan Baik yang Indie Atau gak dari agensi Gitu kan Kayak Hololife Diembad Gisanji diembad Gitu kan Mapanja diembad Gitu kan Nah itu Apa namanya tuh Diajakinnya Apa ya Kenapa bisa Collab sama mereka Gitu Oke Jadi gini guys Saya Akan menggunakan Kesempatan ini Untuk klarifikasi Ya Klarifikasi Jadi teman-teman semua Yang mendengarkan Yang menonton Saat video ini Sudah di upload ya Jadi Yang S.I.M.P Yang tukang SIM Yang tukang mampir Yang tukang muncul Ke VTuber-VTuber Indie VTuber-VTuber Agensi Chaper Pansos Itu adalah Pak Bos Oke Pak Bos Dari Muse Indonesia Atasan saya ya Jadi dialah Yang tukang Ngesim Dialah yang tukang Ingin Ingin Men-support VTuber ya Itu adalah Pak Bos Bukan Daem Oke teman-teman semua Jelas ya Jelas semuanya Sampai saat ini Jelas ya Jaret Jelas Jaret Fitnah-fitnah saya lagi Oke Jadi Semua berawal dari Pak Bos Nah Karena Pak Bos Sudah jelas Dia akan melakukan Yang namanya Pak Wahara Iya kan Waduh Harasmen Pak Wahara Dilakukan kepada Daem Pak Bos dulu Pas awal-awal kita masih Jago-jago apa Jago-jago yang ngesim tuh Masih awal-awal Gencar-gencarnya yang ngesim Itu tiap hari Ngirim link VTuber Ke lain Daem Jadi kayak Tining Apa sih Binyalain tuh Lain Lain Itu Aku kira kan kayak Oh ini mau ada kerjaan apa nih Penting nih Disuruh nulis report Apa nih Ternyata Pak Bos ngeshare linknya Miu Otavia Siskal Ataupun Yang paling sering Pak Bos sim Adalah Irony You're 15 Saya buka semua kartu Pak Bos Oh Terus-terus sampai itu snowballing gitu Jadi banyak gitu ya Soalnya Soalnya gini Kayak kemarin tuh Udah kayak ada tanda bukti Bahwa Apa Simpnya itu Ngesimnya itu sampai banyak banget Karena sampai ada Event-event yang Yang kemarin itu ngumpulin Banyak banget VTuber Sampai ada berapa ya Hampir Lebih dari 20 kayaknya Jadi Yang dari agensi sama yang ini tuh Disatuin Jadi tuh Apa ya Kayak Hebat banget sih bisa sampai kayak gitu Belum ada Kayaknya belum ada deh Yang bisa bikin segede kayak gitu Ada dong Itu Apakah emang sudah direncanakan Dari dulu juga Atau gimana itu Pak Jujur aja Rencana awal ya Kita tuh cuma pengen Ini nih Ngedongkrak Popularitas Puipi Molkar Di Indonesia Iya Jadi kan awalnya Kita collab tujuannya itu Iya Jadi kayak Puipi Molkar nih Gimana ya Biar bisa bikin Se-viral di Jepang gitu Wah kita Kita coba Pak Bos Undang ini aja Undang VTuber gitu Yaudah kita coba Undang IOV IOV tuh yang paling pertama Yang paling inline Sama tujuan kita Untuk mendongkrak Popularitas Puipi kan Akhirnya kita undang IOV Setelah itu Setelah Undangan pertama itu Udah deh Kayak Tiba-tiba Tobirao Akete Terbuka lah Suatu pintu baru Lebih tepatnya lubang sih Terbuka lah Suatu lubang baru Yang mana kami Kami berdua Terjun bebas ke dalamnya Lalu dalam lubang itu Kami menemukan Suatu dunia Baru Oh Wonderful Udah kayak ini ya Udah kayak Enlightenment Terbuka Jenela Enlightenment Enlightenment Ke dark side ya Jadi Terperangkap lah ya Dalam lubang VTuber Karena Emang seru banget Dunianya Dan banyak banget Talenta-talenta yang Apa ya Bener-bener profesional gitu loh Dalam dunia ini tuh Ini aku mau cerita dikit Boleh gak Soal IOV Jadi IOV Banyak juga gak apa Itu kan Ini kan pertama ya Kalau pertama Muse ya Maksudnya Kalau pertama di channel Muse Yang Kalau gak salah iya sih Tanggal 6 Maret Kalau gak salah 6 Maret tuh sama IOV pertama untuk Nobar Puypi Molokar Nah Karena masih Nobar pertama Udah jelas Daem Masih noob Belum jadi professional streamer Masih banyak kendala gitu Dan Asli Awal-awal tuh aku nervous Banyak kendala juga Waktu itu Karena PC-nya Pak Bos Agak-agak nge-lag gitu kan Jadi kayak Iya karena Itu Daem Ngendaliin PC Pak Bos Pake AnyDash Tau gak AnyDash Oh my god Itu yang kayak buat Nge-remote gitu bukan sih Iya remote control Jadi Daem di Indonesia Ngendaliin PC Pak Bos Di Taiwan Pake AnyDash Dan itu aku Daem masih harus Nge-stream juga Jadi bayangin aja Se-hectic apa Berat banget Tangan Tangan bener-bener Kepake dua-duanya Kaki juga buat Ngetik mouse Ngetik mouse lagi kan Sampai Gitu loh pokoknya Hectic banget Pertama dan Awal-awal keliatan banget tuh Pembukaan Daem Nervous soalnya PC yang nge-lag Terus Kayak ada kendala di sound Segala macem Jadi Gila sih Hectic banget Dan Waktu itu Aku masih inget Si Yovi Dia nge-handle Nge-handle Jadi kayak Nge-takeover gitu loh Nge-takeover Dan dia Bisa nge-handle Penonton news yang baru Yang baru dia Kenal gitu Dengan baik Gila sih Respect banget buat Yovi Yovi itu memang Apa Buat gue sendiri Sangat-sangat Profesional Dan sangat-sangat kayak Oh gila Jiwa Entertainingnya itu Jiwa untuk Menemani Viewernya itu Mantep banget Jadi pas Daem lagi Benerin Technical issues Di belakang Si Yovi nge-takeover Jadi host Sebentar Parah gitu Salud 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 Parah Mantep sih Shoutout Untuk Yovi She deserves So much more Oh 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 Timur Nah Awalnya Pabos Jadi 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 Daem juga Ikutan Gitu Iya Ikutan juga Ya sudah lah Gimana Gimana Tadi Nah Apakah Berawal dari Mengsim 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 VTuber atau Gara-gara main gitu Akhirnya Daem menjadi VTuber juga Atau gimana sih Aku lebih penasaran Awal mulanya Daem Jadi Scriptwriter itu Terus Suddenly Jadi VTuber Oke Menarik sih Aku belum pernah bahas ya Kayaknya di stream Warnap 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 Kenapa Baru pertama kali disini Kita Kita Yang mau denger lengkapnya Membership Jared Yes Jangan Ini free Free Untuk ditonton Jaret Jaret Kamu tuh kurang S3 marketing Jaret Enggak Gapapa Saya tuh orangnya Ini loh Saya tuh orangnya Kayak Open for all Tapi Tapi Kalau misalkan Kalian ingin Ini Apa Ingin membantui Silahkan Membership Ini Oke Jadi Meskipun tidak membership Tapi tolong bantu Jared ya guys Iya Jared itu Jujur Jadi juga salah satu Entertainer yang Menurutku tuh Mantep sih Di Di komunitas kini Salah satu yang Paling unik Dari kontennya Dari Dari Semuanya Your Everything Kapan lagi kalian bisa lihat lemper ngomong guys Dan Main Main game-game dia dulu kayak cars aja seru Gitu loh Ya thank you Tapi gapapa Lanjut-lanjut lagi Gapapa It's not about me It's about Daem sekarang Tenang About Daem Benar Kenapa bergeser Karena Daem Jago jilat men Kita harus Oke Oke Awal mulanya ya Kenapa dari Script writer Bisa jadi VTuber Gitu Basically semua karena iseng Script writer karena iseng Waktu itu lagi Waktu itu kalau gak salah masih SMA sih Kayaknya Enggak-enggak Udah kuliah sih Udah kuliah dan Ya Kebetulan ada script nganggur kan Itu script Tentang dunia cermin Gitu Jadi Ceritanya si Ada namanya Georgie Anne Michelle Itu mereka bisa nembus cermin gitu Dan di dunia cermin dia menemukan Dunia baru Di dunia baru itu Ada sesuatu Misteri yang tersembunyi Kayak gitu Dan Ya itu iseng aja awalnya Kayak Menemukan konsep ini Terus Oke dikembangin lagi Dikembangin lagi Jadilah cerita Terus pitching ke Ciaio Diterima Dapetlah 18 chapter Udah 18 chapter Selesai Tanggur lagi Jadi Anak kuliahan lagi Anak kuliahan yang Normal lagi Dan Di kuliah sibuk Akhirnya vakum Dari dunia internet Vakum banget Karena aku sempet Di kuliah kan jadi ketua BEM kan Di kampusku sendiri Nah Jadi Sibuk banget Gak bisa ngapa-ngapain Sebagai Apa namanya Sebagai orang Yang Sebenernya mencintai dunia anime Mencintai dunia manga gitu Gak bisa berkarya Gak bisa Bahkan nikmati pun susah Mau kayak Nonton Mau baca manga juga Waktu tuh gak sempet Karena Tuntutan buat jadi ketua BEM itu Banyak banget di kampus Terus masih ada Pelajaran kampus juga Lecture Di lab Segala macem Banyak banget kerjaan Sampai gak sempet Sama sekali buat Hobi gitu Hobi tuh Terbengkalai Terbengkalai banget ya Dan terus Karena memang Dasarnya Saya adalah seorang Yang sangat Mencintai anime Ya wibu banget Dari kecil Terus Adalah Tibalah pandemi ya 2020 Ada pandemi Ya tadi itu Akhirnya Sempet dipress juga sih Kayak Anjir Aku sudah Mendapatkan banyak kerjaan Mendapatkan banyak jebatan But at what cause Why are we still here Just to suffer Iya jadi kayak Gak ada kepuasan Dalam mengerjakan Mengerjakan Tugas BEM Mengerjakan Apa namanya Hal-hal yang penting di kampus tuh kayak Anak BEM Kepuasan udah habis Iya mulai-mulai ilang gitu Terkikis Depress Ngerasa kayak down banget Sebenernya tujuan hidup apa sih Kayak Ngapain sih Kalau hidup tapi gak bahagia Hidup Banyak Apa namanya Banyak kerjaan tapi kok Gini-gini aja Monoton Terus Jenuh ya Iya jenuh Jenuh banget Iya Kayak ngampus Meeting Kerja Terus Tidur Kayak gitu aja Terus tiap hari Nah Suatu hari Suatu hari Saya mendukungkan Satu VTuber Yang bernama Shiberi Luna Bener kan Breeding Breeding ke dunia Persimpinan Tentu saja Iya Jadi kayak Sebelum udah kenal VTuber sih Sebelum kenal Luna Tuh udah kenal VTuber Ya awalnya dari Kizunai Itu virtual Youtuber yang Bener-bener virtual Youtuber Terus Yang VLiver Baru kenal dari Niji Sanji Jepang Si Si Zukarin Terus Ada juga Incho 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 Yang Komennya gila-gila gitu ya Dari Incho Kenallah Hachama Karena kayak Mungkin recommended ya Recommended content Sama kan ya Hachama Hachama kan Sinting gitu kan Kontennya Akhirnya dari situ Ketemulah Hololife Waktu itu Kebetulan Si Hachama lagi Collab sama Luna Nah Pas dari situ Ketemulah Luna Ketemuan takdir Unmey Asik Unmey Dato Gamin Adoka Ya takdir Kayak Pertama kali Lihat Luna Langsung suka Sama suaranya Suaranya kayak Agak annoying Awal-awal Tapi lama-lama Terbiasa Terus setelah Melewati Fase itu Jadi kayak Wah asik banget nih Si VTuber ini gitu Dia Kontennya cocok banget Buat Saya Buat Daim yang Waktu itu sedang Down Yang lagi butuh Temen Temen malem-malem gitu kan Kayak di kasur Gabut Abis kerja Dan jadwalnya dia Yes Jadwalnya sama banget Kayak dia Stream jam segitu Stream malam terus Main piano Ih Kalian kalau tau Piano streamnya dia tuh Healing banget men Piano Mari-mari Mari main Apalagi tuh Reference apa itu Ada lagu Emang gitu lah lagunya Ya keliatan umurnya kan Biasanya gak Gak tau Mohon naaf Gak bisa ikut Reference Iya Gitu lah pokoknya Piano stream Terus mulai suka sama Konten-konten lainnya juga Dan akhirnya Terjun lah ke dunia VTuber Pertama kalinya Pembership juga Luna Jadi kayak Oh Sudah tembus ke Permambbershipan Ternyata Terus sekali Akhirnya Sudah legend Hilaf ke Luna terus Membership Beli merch Segala macem Akhirnya Sudah 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 Sampai ke poin Dimana Mungkin bisa dibilang Obses Sama Pervitu Beran Bener sim Berarti Bener sim Stay simly Support is my passion Enggak Enggak Ngesim Cuma Cuma suka 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 Sim itu kan Sangat ingin Sangat ingin mendukung VTuber 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 Ya dari situ deh Akhirnya terjun ke dunia VTuber Dan Mulai tertarik juga jadi VTuber Kayak Gak tertarik sih jadi VTuber Kayak What if gitu loh Eh gimana ya Kalau jadi VTuber Asik ya 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 dari situ udah ada Pikiran untuk jadi VTuber Kebetulan Kebetulan Datanglah Muse Indonesia Yang kayak tadi Udah dijelasin lah ya Ketemu Muse Kayak gimana Dan Kebetulan Ketemu juga sama Pak Bos Yang juga adalah seorang sim Sim Saat Saat suatu perusahaan Sudah dikendalikan oleh Dua orang sim Yang memiliki Kontennya juga Pasti sim Pasti output Yang akan dikeluarkan Perusahaan tersebut adalah Simping content Anda lihat Air Asia Mereka punya VTuber sekarang Aduh Netflix Mereka juga sudah VTuber juga Itu saya yakin Atasannya mereka Orang yang di atas sana Adalah orang-orang seperti Daem dan Pak Bos Semua jadi VTuber Pada waktunya Literally Literally Bener Yakin Iya Dan akhirnya Jadi Daem seperti sekarang Yang menjadi VTuber Yang sebenernya Yang ngakunya belum debut Tapi sudah punya live today Sudah punya Sudah punya stream sendiri Itu kan Udah collab sama VTuber lain Terus anggaplanya Masih belum debut Masih gak ngerti lagi Bentar mau debut Beneran Debut itu Fokus ke Daemnya Daemnya Kasalah Iya Tapi kan gini Meskipun belum debut Meskipun belum lanjut Sebagai VTuber Tapi kan sudah sering live Di Muse kan Itu Dan yang itu tuh Dan yang udah Apa Yang udah bareng VTuber VTuber Banyak yang Segepok itu Di Itu kan Itu tuh Kalau gak salah Perayaan Perayaan Sejuta subscriber Muse Yang pas lagi Perayaannya Udah tembus 1,5 juta Dan sekarang sudah mau 2 juta Sudah kan udah mau 2 juta Wah udah Tembus 2 juta Mentar lagi Nah Terus Pasti kan Itu kan ada beberapa live Ada Kalau gak salah Ada yang Dead by Daylight Turnamen Terus ada yang Quiz anime Terus ada juga Yang finalnya juga Kan itu Betul Nah itu Ada pengalaman Paling kocaknya Pas lagi Pas lagi Live Itu tuh Apa yang paling Memorable Di Di stream Sakral Perkumpulan Perkumpulan VTuber Indonesia Di satu tempat Ada yang paling Dikenang gak Dari situ Yang kayak pengen Agak ada lagi Kayak gini Kalau memorable Memorable sendiri adalah The friendship We made along the way Sonen apa Selling memorable Serius Jared Enggak As cliche As it might sound Tapi Itu Memang bener Kayak Jadi nambah banyak Kenalan Banyak temen gitu Kayak Terutama Jared juga Sedangkan jadi Lumayan deket lah ya Dan Kalian Jared Juga ada kayak Stella Ada kayak Akemi Ada Ryuki Tatsuya Zen Gunawan Banyak lah Kalau disebutin Dan Dan apa ya Asik-asik gitu Temenan sama mereka Jadi Bener-bener Seorang Yang satu dunia gitu Gila sih Satu dunia itu Yang poinnya Karena Seumur hidup saya Saya selalu Berada di lingkungan Yang Normis Anti-wibu Apa itu Wibu Sekarang jadi Look at myself Maksudnya kayak Dari SD SMP SMA kuliah Lingkungannya Gak ada lingkungan Yang orang yang Bener-bener Openly Suka anime gitu Jadi ya Pas Masuk ke dunia Muse Ketemu para VTuber-VTuber Mantep Jadi Temen Dan Punya orang Banyak untuk Diajakin ngobrol Gitu loh Ngobrolin soal anime Sampai malam Sampai malam Sampai pagi Sampai pagi Kemarin juga Sempet Oh iya Gue ikutan Sampai top ten anime Masing-masing Gila Dan cuma bisa Kayak gitu Kalau memang Yang semua yang terlibat Juga ngerti Tentang peranimean Jadi bener-bener Kalau misalkan Kita sama Normis Gak mungkin Sampai pagi Kayak gitu Kayak Cuma 10 menit Udah beres Ngobrolin anime Sama Youtuber Bang Kadal Gak bisa Ya ada apa Dia juga Kadal sama Itu satu Memorable Paling memorable adalah The friendship We made along the way Itu satu Dua Kalau momen spesifiknya Momen spesifiknya Yang memorable juga adalah Pas DBD Itu seru banget Kayak Mendengar teriakan-teriakan Manusia Manusia virtual Jared juga Teriak-teriak Gak apa Saya cuma tukang listrik Gak kesana Gak Gak Teriak-teriak Oh iya Suka gak Suka gak Sadar Soal Ya itu Poin asiknya Mereka pada teriak-teriak Gak sadar Teriakan mereka adalah Suara Yang sangat merdu Bagi Terus dijadikan ringtone Boleh alarm Dan selain itu Dan selain Yang perkumpulan akbar Itu kan ada juga Kayak beberapa Udah sering lah Kayak Collabnya itu Sama Satu atau dua Vituber tertentu Yang gue inget sekarang itu Ya gue pernah Sama Mity kan Berdua Terus ada Yovi juga Yang awal-awal Terus pernah Marisu Pernah sama 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 Alia Pernah kan Alia pernah Maha Panca semua Udah selesai Maha Panca udah semua kan Nah itu kan kayak Yang kayak gitu Perkoleban Yang perkoleban kayak gitu Ada yang memorable juga gak Di mata Di mata Perkoleban ya Pertama Jared Mity Itu memorable sih Kenapa? Karena dia gue merebus Salah satunya Salah satunya Salah satunya Livestream yang kena Dollar kuning Bukan selesai Itu salah Mity Mohon maaf ya Salah semua di Mity ya Yes Pertama kali sih Collab Yang paling lama Pertama kali sama Jared Mity sih Sampai dua jam berapa ya Dua jam lebih Kita ngomong Ngelurnya dulu But it's fun though Karena Biasanya Kalau bagi gue sendiri ya Kalau ngobrol itu Lebih Paling enjoy itu Ngelurnya dulu Kayak gak ada Tidak apa Tidak talk Harus ini harus ini harus itu Tapi karena udah nyantai Dan kalau emang Kau sama-sama nyambung Pasti kayak Nah udah ngalir sendiri Makanya waktu itu Dua jam juga Gue gak ngerasa gitu Gue gak ngerasa sampe Sampai dua jam Karena it's done fine Berasa kayak di warcop gitu Kayak di warcop Sampai Sampai 11 malam Kalau gak salah kemarin Nah kan Vibe-nya gitu Vibe-nya Vibe-nya main sama Anak-anak VTuber Kayak nongkrong aja gitu Kayak nongkrong sama Bocil-bocil Sama temen-temen Warcop Ketong-tongkrongan Ketong-tongkrongan gitu Asik-asik Ya Jared Mity Itu memorable jelas Eh kalian Kalian pernah diundang Dua kali gak sih Sampai sejak Sering kita Kita udah sering Kayak Kalau gue sendiri ya Kayak gue tuh DPD kan pernah Terus yang khusus itu pernah Yang akbar itu Yang kumpul akbar Mesejuta juga pernah Itu kan juga ikut Semuanya enjoy kok Semuanya enjoy Dan ya Senang-senangnya Gue senang-senang aja gitu Viewers juga pada seneng Maksudnya kayak Ini Dime Tama Pak Bos Ngesim Jared Mity ya Langganan nih Langganan Ya gimana Ya gitu lah Kelihatan loh Kalau orang Collab Gak enjoy Itu keliatan loh Iya gak Kayak fitur-fitur yang Terpaksa collab Itu keliatan loh Yang mereka gak enjoy So far Semuanya yang pernah Collab sama Dime Collab Dime sendiri Enjoy banget sih Semuanya Kayak Hoki sih gacanya Semuanya yang Di collabin asik Semuanya Oh semua asik Semuanya asik I can't attest to that Semua juga Dan mereka tuh Masing-masing Gue yakin Lo pasti agak susah Untuk memilih Hal-hal memorable Karena semuanya memorable Terus kali Terus kali kan Dan apalagi kan Beda kan topiknya Kayak waktu Ali Aku tetep kosor Tebak anime Ya gak salah Terus yang Seru Lumi tuh tebak lagu Gak salah Membuli sih sebenernya Membuli Lumi Terus yang Apa Yang waktu sama Apalagi Siapa lagi Kemana tuh Nobar juga kan Yang Risu ya Kalau gak salah Nobar Wah Risu juga Itu sih Dia reaksinya Natural banget sih Gila Beneran Benerannya ya Reaksi Kayak nonton Dan dia Emang bener-bener Enjoy nonton Gila sih Semoga aja Bener-bener Enjoy Tapi kalau dari versinya Kayaknya dia Nge-hype Roselia Nge-hype Popipa Nge-hype Pastel palet Dia kan favoritnya Pasapalet Kalau gak salah Eh bukan-bukan Haro Happy World Haro Happy Oh Tumben Ada yang demen Ada yang demen Haro Happy Tumben Demen banget Lagunya yang mana ya Yang kedua Kalau gak salah Pasti Pasti Nah reaksinya Kayak Fan building gitu Kayak dayem tuh gak ada disana Apakah itu hal yang bagus atau tidak Saya pikir itu hal yang bagus Karena pada akhirnya Dia menikmati stream Iya pada akhirnya sih itu Kayak kita tuh sebagai host doang tuh Kayak Yang penting guest kita seneng lah gitu kan Mau kita harus Kayak gimana gitu kan Kayak kita ngebadut Akrobatik Atraksi Mau kita yang bodoh Mau kita yang dihujat Yang penting guestnya itu seneng Udah Jaret my friend Yes Host Host aru-aru Host aru-aru Host aru-aru Nah gitu Daim 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 Iya 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 Sekarang kan Vito beratnya tuh udah jadi Like Apa ya New Internet culture gitu kan Nah Menurut daim sendiri tuh Gimana sih Seorang daim Yang Sekarang sudah jadi VTuber Tapi belum debut itu Memandang kultur VTuber ini VTuber lokal ya terutama ya Gimana Oke So Jujur-jujuran aja Daim Pertama cuma Nge-sim Luna Dan VTuber Jepang Gitu ya Dan semenjak Pak Bos meracuni saya Dengan konten VTuber Indonesia Awal skeptis Serius Awal skeptis banget Kayak Kayaknya Bagusan Jepang deh Kayaknya Aku lebih suka denger suara Jepang deh Kayak gitu pokoknya Skeptis banget Kayak Emang di Indonesia ada yang bagus Aku sampe Kami mikir gitu dalam hati Gak bilang ke Pak Bos jelas ya Cuma mikir kayak gitu Terus Pertama kali collab Sama Nekoyama Sena Dan Suaranya kayak gitu kan Dan Gila men Langsung Langsung kayak Wih Ternyata VTuber Indonesia Entertaining banget ya Gila 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 Si Nekoyama Sena tuh Waktu stream pertama Awalnya Awalnya emang Itu sih Canggung awalnya Terus pas udah cair Cair sekali Langsung kayak Langsung bisa akrab Gila sih Jadi Respect banget Dan terus Makin kesini Makin discover VTuber-VTuber Indie VTuber-VTuber agensi yang Emang bagus banget gitu loh Kayak Mereka tuh bener-bener bertalenta Bener-bener punya Banyak banget Talenta yang mereka suguhkan Voice acting Serius Terus apa lagi ya Banyak lah pokoknya Terutama Terutama itu sih Dan Gila Aku bisa jamin VTuber Indonesia Gak kalah Bagus sama VTuber Jepang Malah Banyak yang lebih bagus Gitu Kayak grinding Grindingnya para VTuber Indie tuh Mantep sih Buat yang grinding ya Buat yang grinding Mantep sih Jadi ya Ya meskipun Jelas juga Kalo buat komunitasnya sendiri ya Drama here and there Kadang-kadang Itu selalu ada lah Di tiap komunitas Pun ada lah ya Di Jepang pun ada Di Inggris pun ada Yang gak terkecuali Di Indonesia Drama itu ya Anggap aja Permanis lah ya Selama kita Tidak ikut drama itu Ya I think it's fine Tanda bawa Tanda bawa komunitas itu Udah gede sih Kalo misalkan Banyak drama itu Berarti ada terbukti Bahwa Oh Apa yang penikmatnya Itu udah banyak banget Sampai ada yang Ya ada yang Toktik yang masuk Ada yang ribut Ajak ribut yang masuk Itu kan tanahnya Berarti udah Udah growingnya udah gede banget kan Iya kan Semakin tinggi pohon Semakin panjang angin ya Wah mantap sekali Mantap sekali Atra Mantap sekali Setuju Setuju Tapi lucu loh Kalo gue tuh justru kebalik loh Kalo gue tuh justru Kecantolnya tuh Langsung ke Indo Gak tau ya Karena apa ya Gue itu Pertama kali itu Sama Mio Tavia Karena apa ya Karena gue liat itu Mio itu Kayak Apa ya Dia itu No nonsense lah Tidak Tidak ada pemanis Apa-apa Dia just Just being Herself Yang Yang gue pertama Anggap hituber itu Udah kayak Oh ini kayak idol lah Ini kayak idol Bahwa dia itu pasti kayak Sifangnya saya So manis Dan kayak Suaranya lucu Dan sebagian Mio is just being Mio Dia main game Iya Dia bahkan sampe Apa Mau sendawa Di dalam stream juga Dia gak peduli gitu kan Mau berbacotria pun Dia gak peduli gitu kan Dan Pertama kali gue liat Yang seberani itu Mio Jadi kayak Terus kayak Dari Mio Ke Niji Sanji yang lain Oh Niji Sanji yang juga Ternyata sama sangkleknya Sangklek semua Terus kayak yang sebelahnya juga Oh dia juga sama Sangklek juga Gitu kan Terus Makanya jadi kayak Menyebah ke Indo Dan so far tuh malah Yang Di luar itu Belakangan Malah Indo dulu Kalau gue masuknya Iya Lucu sebenarnya Unik sih Jadi jangan Itu Gitu Mio itu Apa itu Break karakter Gak apa itu Break karakter Itu dia begitu Orang-orang Dia karakternya begitu Dia karakter begitu Gitu kan Iya Setuju Asik sih Mio Kapan deh Bisa collab sama Mio Besok lah Besok besok Berbagai jenis Jenis ya Jenis Maksudnya Ada yang Nyebutnya teh indie Ada yang agensi Ada yang lokal Interlokal Internasional Sampai Kenapa sih Demi itu mau berkolaborasi Dengan Semua VTuber lokal Baik dari agensi gede Atau bahkan dari indie Karena kan Kalau pikiran kita itu Kalau misalkan Oh ini sebuah Company gede Muse Indonesia Yang Jutaan Subscribernya Biasanya kan Tipikalnya itu Pasti Yang ngeliatnya itu Apa Agensi doang Agensi doang Agensi itu kan Yang udah subscribernya Udah gede Dan sebagainya Gitu kan Biar Profit Profit Nah gitu kan Makanya Gue pun Untungnya tidak pernah mau Makanya gue pun agak kaget Ketika Jujur kaget Ketika waktu Daya Ngajak Gua Ngajak Mithi Terus Sampai ngajak Yang mungkin Indie-indie Yang mungkin Yang masih merintis Kayak Yang waktu itu The Boys Ada Biori Ada V Dan sebagainya Nah makanya Itu Kita juga Kepenasaran gitu loh Kok Pengen sih Gitu Kayak Indie sekalipun Sebelumnya Aku mau denger dulu Dari Jared sendiri Pasti ajak Muse Gimana tangkepan Pertamanya Inisial Impression Inisial Reaction Kalian pas Dime Slide into your DMs Gimana Ketawa sih Ketawa sih Oh my god Gitu kayak gitu loh What What buset Gue diajak kayak gini Ya gue gas Gitu Gue waktu itu Gas kan Oh why not Dan Dan gue Gue pun jujur Denger Oh this is Going to be exposure Gitu kan Dan 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 Gak Cuman Semata-mata Itu Karena Ada aja Channel Apa ya Orang-orang Yang ngajak Itu Kalau itu Kayak Purely Cuman Pengen Apalah Cuman Apa ya Gak Gak Gue lihat tuh Kayak Memang Kalian Mengundang Apa Mengundang Teman-teman VTuber Lain Itu Karena Satu Kalian Emang Suka Dengan Konten Mereka Dan Kayak Emang Purely Ingin Ikut Menaikan Bareng-bareng Gitu Makanya Gue seneng Waktu itu Langsung Gas Gitu 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 Kaya Gitu Ya Kami Yang Pure Business Itu Yang Kaya Pertama Kali Itu Yang Buat Boosting Popularitas Pui Pui Lunak Gitu Bisa Buktiin Dengan VTuber Itu Adalah Apa ya Punya Dampak Bagus Kemius Ya Boleh Nah Itu Jadi kami Rundingan Pak Bos Sama Dahem Rundingan Ini Siapa ya Yang Yang bisa Kita Pakai Untuk Buka Jalan Ke VTuber VTuber Yang Lain Gitu Nah Yes Kita Pakai Yovi Pak Bos Juga Suka Sama Yovi Dan Memang Dari awal Udah suka Sama Kontennya Yovi Gitu Dan Emang Kita Udah Awal Udah Kayak PDKT Gitu Lewat Live chat Kalo Kalian Tau Jadi Pak Bos Sering Banget Mampir Ke live chat Yovi Gitu Kayak Ngesim Ngesim Kapan Collab Kayak Gitu Tapi Dari situ Kita Dapet Jalan Buat Ketemu Yovi Akhirnya Ketemu Sama Manajernya Juga Manajernya Yovi Itu Gara Gara Satu Event Di Indonesia Comic Con Akhirnya Kita Dapet Kontaknya Manajernya Yovi Kita DM-DM Akhirnya Susun Proposal Ke atasan Gini Gini VTuber Akan Sangat Menguntungkan Bagi Perusahaan VTuber Kita Bisa Mendapatkan Banyak Dukungan Loyal Dari Para Fans Mereka Pokoknya Saya Bikin Proposal Yang Akhirnya Disetujui Sama Atasan Dan Akhirnya Undang Pertama Yovi Nah Yovi Greenlead Dan Hasilnya Juga Lumayan Bisa Dibilang Bagus Malah Untuk Dampak N Akhirnya Atasan Kayak Oh Oke We can Let Them Do Whatever They Want Nah Dari Situ Muncullah DM Yang Sering Kolaborasi Sama VTuber VTuber Lain Dan Itu Semua Purely Itu Kita Reset Dulu Observe Dulu Kontennya Ini Kontennya Mereka Seru gak Terus Ada yang bisa Kita Itu gak Kita bisa Gali gak Dan Apakah penonton Muse Bakal Enjoy Kalau mereka Mampir Kesini Yang bisa Mereka Tunjukkan Apa Itu Kita Ada Pertimbangannya Tentu Dan Itu Awal-awal Bukan berarti Yang gak pernah Kami undang Itu gak Interestin Belum Ketemu Aja Gitu Kita Ketemunya Sama Jared Sama Mity Sama The Boys Kemarin Juga Itu Gila Jadi Awalnya Semua Berawal Dari Siapa Dari Sena Terus Ketemu Apple Dari Apple Ketemu Jared Kalau gak Salah Abis Jared Terus Yaudah Ketemu The Boys Itu Karena mereka Bikin konten rap Gitu kan Di Twitter Sampai Dijadikan Standby opening Gila Itu Kayak mereka Ini asik nih Kalau Dijadikan Suruh Mampir Kemis lah Kita bikin Konten-konten Rap Al-ala Gitu Yaudah Aku DM orangnya Si Yang pertama DM siapa ya Ashari 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 Terus VL Ada Faye Ada Biori Juga Wah Itu Bio Faye VL Talented Kalau Ashari Kan Kemarin Menjoin-join Aja Kan Dan Kebetulan Dia bisa juga Rapnya Mantep Dan Semua pure Awalnya Awal mula Para orang-orang Yang pernah diundang Ke Muse Semuanya Berawal dari Pure Kita Suka Sama konten Mereka Gitu Wah Kontennya asik Nih Yaudah Gas DM-DM Gitu Ya Ya gitu Makanya Gitu Makanya gue tuh Merasa bahwa Oh Ini bener-bener Bukan apa ya Kesannya gak Ini loh Gak Profesional yes Profesional yes Tapi gak purely Profesional Itu Jadi kayak Beneran Kerasa banget Emang ada Keinginan Dari Pabos Sama DM-nya Sendiri Bahwa Personally pick Mereka Bukan karena Subscriber Gede Bukan karena Apa Tapi karena Pure Karena kalian Suka dengan Konten Dan kalian Juga memang Apa ya Ingin merasa Have fun juga Sama kita Gitu kan Gue pun Gue pun Kayak Merasa Saludnya itu Karena gitu Karena jarang-jarang Jarang-jarang yang Apalagi Yang Corporate Gitu kan Corporate Itu yang memang Ingin Mendekatkan diri Ke Apa Ke Indie Dan Kaliannya yang proaktif Gitu Gitu loh Itu yang gue Itu yang kita Apa Yang kita sangat-sangat Apresiasikan Terima kasih Nah Sekarang Jadi kita itu Ada yang namanya Gacha Waduh Bukan Stream jarat Kalau tidak ada gacha Waduh Gacanya itu adalah Bentuknya Pertanyaan Waduh Pertanyaan Jadi kita ada Sembilan nomor Pilih dari nomor Satu sampai sembilan Dan kita bakal pilih Pertanyaan Berdasarkan Pilihan nomor yang tadi Coba Satu sampai sembilan Pilih nomor berapa Satu sampai sembilan Jangan nol Enam sembilan Enam sembilan Enam sembilan Enam sembilan Enam atau sembilan Enam atau sembilan Aku pilih nomor empat aja deh Soalnya D Oh D Siapa Daem Daem D Terus Iyakan ABCD Empat kan Oh D Oh D Oh D Dima dasar Dima dasar Nah Ceritakan tentang hobi Camus Wow Hobi AQ Apa hobi Camus Hobi AQ Aku Udalah Halo aku Jangan geli Pak Geli Iyak geli men Satu Sebenernya hobi Apa ya Daem Plan Zimping Plan Zimping Nonton anime sih Sesuai banget ya Sesuai banget Gini Aku tuh Sampai heran Sama diri sendiri ya Kayak Tiap hari udah kerja di Perusahaan anime Terus Kayak Bergulatih sama anime Bikin video ini Bikin video ini Ngecek Ngecek subtitle ini Ngecek subtitle itu Kayak Udah Harusnya udah enek kan Sama anime kan Tapi Kayak motivasiku Tiap hari tuh Selesai Eh aku pengen cepet Selesaiin kerja Habis ini nanti malem Ada fruits basket Gitu Aku Mengerjakan anime Untuk menonton anime Iya Itu justru bukannya The best thing ya The best thing ever Kayak Itu tanda bahwa Pekerjaannya Sesuai dengan hobi Itu kayak Dan bahkan Gak sampe jenuh Itu berarti kan Memang bener-bener Truly love Love the job Bukan Bukan Apa ya Bukan Bukan Apa ya Bukan Kayak Ada juga gitu Yang kayak orang Kayak ngehobi Apa Emang Kerjaannya itu Sepantaran Sama hobinya Tapi Kayak mungkin kerjanya Beda dari yang diharapkan Tapi kalau misalnya Kayak gini kan Bener-bener sesuai Sesuai dengan Minat juga Enak Dia mau Itu lah Standar lah Anime Ngegame Gitu Ngegame 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 lebih temen lagi Temen game apa Wah Saya Temen game Game-game bodoh sih Yang repetitif Diulang-ulang terus Taya Monhan FIFA Apex Oke kita kembali lagi Kita kembali lagi Kita kembali lagi ke pertanyaan yang mungkin Tidak gacha Nah ini kembali lagi ke obrolan tentang Muse juga nih Jadi gini Kan tadi sudah dijelaskan bahwa Sebenarnya DM itu salah satu wajahnya dari Muse Indonesia Nah itu harusnya tahu dong Kayak seluk beluknya itu Kenapa sih Muse Indonesia ini dibikin Jadi kayak kenapa harus Muse Indonesia Kenapa harus kayak Kenapa kalian minat untuk Memasukkan takariri Indonesia Melalui Muse Indonesia ini Kenapa ya Apakah DM tahu gak sih Kayak seluk beluknya itu Kalau memang bisa diceritain gitu kan Oke Simple aja sih Semua usaha, semua bisnis itu Terbentuk karena adanya Demand Yes, adanya demand dan adanya Apa tuh Kayak hewan kan Cicak ya cicak Gimana pak Kenapa ada lagunya Cicak, cicak, demanding Astaga Lanjut Biasa, biasa Demanding Tenang, kalau lagi kayak gini Kita suka ada tradisi Atra diilangin Kembali lagi Jawaban simpelnya gitu Karena ada demand Dan ya Pak Bos Udah mulai duluan kan Biasanya Si Pak Bos Itu udah Ngecek dulu Cek survey dulu Cek area gitu Kayak Di Indonesia ini laku gak sih Kalau kita buka cabang Muse Nah Kebetulan Muse kan paling bontot nih Ya kan Paling bontot Dan di Muse Asia Muse Taiwan Eh Muse Thailand Muse Vietnam Muse Muse Malaysia Itu mereka pada Sukses juga gitu Di Southeast Asia ya Southeast Asia Ternyata Banyak nih Peminat animinya Itu Nah Yang belum buka Dan sementara itu Negara besar adalah Indonesia Ya kan Iya Lihatlah data dari Muse Asia Data viewershipnya Kan ada tuh kan Audience Dari mana Ya kan Banyak banget tuh Ternyata Indonesia Dari situlah Muse Taiwan Tertarik Untuk Buka cabang Muse Indonesia Dan terbukti kan Sekarang ini kita 2 juta subscriber Growing Fastest growing range Of Muse Sampai Sampai Kalau gak salah Premirnya Higehiro Sampai 2 juta view Lebih kan Kalau gak salah Wah Banyak Ya gak sih Kujang Sikut Kujang Sikut Apa namanya Kucukurjang Siswi SMA Kupungut Itu tuh Gue sangat-sangat Impress Dengan yang Yang milih Kata Apa Yang bisa milih Itu loh Bisa milih Translasing Kumbul Dacan Dacan Oh Dacan Itu Itu keren Juga Salud banget Kujang Sikut Kita Kalau pake Terjemahan Bahasa Indonesia Buat judulnya Kayak asik nih Ini kayaknya Bakal Bakal jadi Apa ya Bisa jadi New meme Diskusi di komunitas Dan beneran Maksud kita Udah Gas lah Pake nama ini Gas Dan ternyata Di Twitter rame Di Facebook rame Ini apaan Hujang Sikut Dan Dampaknya Balik lagi ke views Kita Misosnya kalah Misosnya kalah Yes Nah Makanya Makanya itu Yang gua Salah itu Tapi Tapi gua juga Mikir Itu kan Berarti kan Kau Sampai ganti Subtitle Pasti ada Berurusan Dengan Kaya Licensornya Kaya Tim News Busatnya Juga Dan sebagainya Terut Antara Tentang Gak Sesepele Gak cuman Sesepele Yang Ganti Judul animenya Tapi juga kan Ngedistribusinya juga Gitu In general Gitu kan Nah Itu Sebenernya Awalnya Susah gak sih Kayak Ngeyakinin gitu loh Kayak Antara Misutatnya Atau Licensor Jepangnya Kayak Buat Kayak Ngedistribusiin Anime ini Anime ini Anime ini Gitu Atau gak Dijadiin takar Indonesia Atau gak Kayak Sampai diganti Judulnya Gitu Itu susah gak sih Hmm Pertanyaan yang sangat Gampang dijawab Susah dijelaskan Hmm Jawaban simpel ya Susah Oke Susah Sangat Buat Dapetin mereka tuh Kayak Kalau emang gampang ya Hmm Dari tahun 2010 Itu udah ada anime di Youtube Ya gak Ya Iya Youtube nya udah ada gitu kan Karena Rata-rata perusahaan di Jepang Itu masih Kolot Ya gak sih Hmm Masih Aniplex Aniplex tuh mereka Mau buka TV Mau buka trailer Buat global aja gak dikasih Hmm Trailer itu ya Mereka kalau Kalau naikin trailer anime Misalkan anime Sword Art Online Ya Itu kan Aniplex Hmm Mereka bakal Lock region Untuk Jepang doang Trailer loh itu Hmm Trailer Itu trailer ya Trailer doang Bukan Bahkan Satu episode Belum Trailer doang Trailer doang Itu Aniplex ya Jadi mereka Ya gitulah Ada tier-tiernya Untuk setiap peli sensor Ada tier-tiernya Dan masing-masing lesor Ada yang kayak Sahabatnya Muse Ada yang emang Sundere gitu Ya Kayak Si Ani Itu ya Itu Sundere Tapi Kalau buat Licenser lain Mereka udah mulai terbuka sih Sama dunia Internet Yang makin Apa ya Makin luas Makin accessible Gitu Ya gak sih Ya Jadi kayak Kita yakinin Kado Kawa Yakinin Affects Media Pictures Yakinin Bonnie Canyon Udah berhasil Ini kita udah ada Ada buktinya juga Ini datanya nih Bagus kan Kalau ditayangin di Youtube Gitu Ya Jadi Sampai sekarang Kita kan Kalau Jared sama Atra tau Dari Oktober ya Kita kan buka Oktober ya Itu Tier anime yang kita tayangin Pas Oktober itu Masih Bisa dibilang A tier Atau B tier lah Ya gak Kalau kalian liat Judulnya Tapi Makin kita kasih data ke mereka Nih Viewsnya bagus Nih Nih Adreferringnya lumayan Ya Balik kodal lah ya Untung lah ya Buat kalian Dan Karena itu Akhirnya Winter Winter 2021 Kita Naik tier lagi Ya gak Dari yang Awalnya Yang awalnya Cuma Lainnya sama Kuma-Kuma Judul bagusnya Pas winter Kita dikasih Kemono Jihen Dikasih Mushoku Tensui Oh itu sih Bener-bener Turning point banget Itu turning point Buat musik Kayaknya Mulai masuk trending Mulai rame Ya dari situ Sejak kita bawa Shonen Shonen si Si siapa namanya Kemono Jihen Kebetulan Kemono Jihen Kado Kawa sih Jadi gampang Ya Kado Kawa kan Jadi yaudah Gas Nah itu Trending Dan akhirnya Karena diliat lagi Wah mantap nih Muse Indonesia Bisa masuk trending Viewsnya bagus Cepet perkembangannya Akhirnya season ini Liat aja Berapa judul besar Yang kita punya sekarang Ada Kujang Sikut Ada Avengers Terus apalagi Irumakun Irumakun Apalagi ya Banyak lah pokoknya Udah Tiernya-tiernya Bener-bener naik Itu semua kan Zumbi dan Saga Itu kan Zumbi dan Saga Gila juga Itu Mapa men Mapa emang MVP banget sih The best Nah ini kan Apa namanya Kalau Ngomongin tentang Youtube Dan Apa namanya Dan data Air traffic nya Dan segala macem Itu kan kita akan Lekat dengan yang namanya Penonton kan Yes Menurut Daim sendiri Tanpa memandang data Yang tadi gitu kan Pengetahuan penonton Atau pemirsa nya Biasanya Indonesia Atau anime secara umumnya Di Indonesia ini gimana sih Gimana gimana Maksudnya Pengetahuan penonton anime Maksudnya pengetahuan Maksudnya dari Bahwa ini susah Atau segala macemnya Gimana sih Jelas sih Karena Apa ya Awalnya ya kita Sempet dikira juga Channel ilegal gitu kan Iya Kayak Segala macam Pas masih awal-awal itu Ujung-ujungnya kita edukasi sih Karena ya emang Mereka bukannya Bukannya bego Bukannya bodoh Tapi emang gak tau aja Gak tau karena emang Sebelumnya Gak dijelas ya Iya gak dijelas ya Baru banget kan Anime masuk youtube Gila gak Iya baru banget Makanya kayak Ya mereka juga kaget Kok ada nih kayak gini Kok bisa nih Ya udah Akhirnya Adalah daem Adalah Stella Untuk menjadi PR kali ya Promotion team gitu Public relation Buat orang-orang Ngasih tau nih Kita edukasi masyarakat Kalau Ada yang namanya Miss Indonesia Kita nih Dateng kesini untuk Mendistribusikan anime Secara legal Dan gratis Di youtube Dan di platform lain Kayak gitu Pelan-pelan sih sebenernya Tapi ya Kalau ngomongin soal Pengetahuan umumnya Orang-orang Bisa dibilang udah naik Udah naik Pengetahuan mereka Kayak Gini-gini Aku mau kasih case tadinya Kayak Kalian tau Yang itu kan Licensor film Yang biasa Bawain film ke Indonesia Iya tau Kayak Odex gitu gak sih Iya itu Itu Aku cek FB nya mereka kan Kayak komentar Komentar FB nya gitu Itu Masih ada Yang nyebarin Link ilegal Ya itu Itu bodoh Itu bodoh banget sih Itu gila Tapi Di fanpage nya Muse Gak ada yang kayak gitu Kita bersih Dari yang kayak gitu Malah Kalau ada Orang nih Yang kayak nyebarin ilegal gitu Biasanya kita punya fans militant gitu sih Kader-kader Muse Defender Kayak defenders gitu ya Iya Kayak gitu Jadi Ya akhirnya mereka kayak Malah mereka yang edukasi gitu Bukan DM lagi Sekarang Fans nya juga proaktif gitu ya Untuk Bener Bener Banyak banget sih Yang support-support Jadi ya Taskaruh banget sih Buat para fans fans yang udah Yang apa ya Yang sering nontonin DM live stream Dan akhirnya menyebarkan ilmunya ke Mereka-mereka Itu Wah mantep sih Salud Salam Dan akhirnya menyenyir ya Pak ya Bener sekali Apa Apalagi kalau misalnya Let's say Yang baru-baru ini Muse kena Bukan drama sih Apa ya Ada fans up yang Ngambil dari Muse gitu kan Fans share Fans share Fans share gitu kan Gimana sih tangkapannya DM dan juga Mungkin pernah di Ombang timnya Muse Indonesia Soal Soal ini gitu Nyenyiran netizen Atau Gimana Pengen saya selepet ginjalnya Wohhohoho Iya Pak Ya gimana ya Kalau Apa ya Kalau fans Yang masih nonton ilegal Kami wajar sih Karena Kita yang legal pun Nggak bisa bawain semuanya Ke Indonesia Kita punya batas juga kan Jadi ya Sudahlah Kalau emang gak ada tempat legal Ya udah Terserah kalian Kami angkat tangan gitu Tanggung jawab masing-masing lah ya Kalau kayak gitu Tanggung jawab masing-masing Itu stuns kami dari awal Dari awal kami terbentuk Visi misinya kayak gitu Kita gak mau cari gara-gara Sama yang ilegal Karena Ada marketnya tersendiri Kalian yaudah Kalau emang kita gak bawain Secara legal Gak accessible buat kalian Ya sudah Yang penting itu Sudah memfasilitasi lah ya Kalau misalkan Kami cuma satu pesannya Selama Kami bawain Dan legal dan gratis Ya udah tonton di kami dulu gitu loh Iya Apa susahnya gitu Kan di Youtube loh Udah paling gampang Udah paling gampang Iya kan Aneh kan Masa udah ada Tokyo Revengers di Muse Masih nonton di Di pip Di pip Iya Terang-terangan lagi kan Iya Terang-terangan lagi nyolongnya Ada watermarknya Aduh Tapi Dari timnya Muse Maksudnya Tidak masalah gitu Maksudnya yaudahlah Masalah Tentu saja masalah Kami gak boleh Membiarkan itu Jadi Kalau Jepang tahu nih Tokyo Revengers dibajak Yang lain dibajak Itu nanti kita yang kena Jadi kita ya Tetap di balik layar Kita tetap Terjuangin buat Membela Membela Anak-anak yang sudah kami pinjam Dari Jepang sana Jadi kami Ya kan Lisensi kan emang pinjam doang Haksian kan Haksian kan pinjaman ya Kita minjem anak-anak mereka Kita suruh main ke Indonesia Eh malah diculik Kita harus menyelamatkan Anak-anak itu ya Kita harus menyelamatkan Gimana caranya Cara menyelamatkannya Adalah di balik layar Tidak usah gembar-gembur Iya Layar Tiba-tiba udah selamat aja gitu Oh ngerti sih Jadi kayak Sebenernya kalau ngurusin Kayak gitu Tidak dipublikasi gitu kan Kalau udah tau Masalahnya dari mana Kalian selesaiin aja Udah dari belakang itu Nggak usah di Uber-uber gitu kan Bahwa kita ini Sudah gini-gini Yang penting masalah selesai Gitu kan Bener Jadi ya udahlah Sebagai PR Tim Muse Indonesia Selain Selain terisi konten Dari Youtube-nya Muse juga Dan setelah itu kan Menjadi PR PR-nya dari Muse Susah nggak sih Sebenernya buat Meyakinkan penonton Fanshop yang Yang awam Untuk beralih Dari yang ilegal Ke Ilegal gitu Ke Youtube-nya Muse Indonesia Susah nggak sih sebenernya Atau Harus di PM satu-satu Boy nonton ini boy Atau ya Let it be Kita nggak mau jadi Obnoxious juga Nggak mau jadi Annoying Nggak mau jadi kayak Korporat yang Terlihat seperti Korporat banget gitu Jadi ya kita Main friendly approach Udah jelas Kita approach Para penonton Dengan friendly Dan Masih tau nih Pelan-pelan Pelan-pelan banget tuh Kita pelan-pelan Sekali dengan sangat sabar Dan hati terbuka Jadi kayak gitu Lama-lama mereka sadar Kayak nonton di Muse enak Nonton di Muse Videonya bagus Karirnya bagus Kayak gitu Selin lagi kan Ada-ada ngeselin kan Gitu lah Jadi ya Pelan-pelan Semua butuh-butuh proses Karena gak ada yang instan Karena gak ada yang instan Dan kalau Tadi kata jarak di awal Kalau ada drama Berarti ada Komite sudah besar Sudah besar Berarti yang udah Tahunnya sudah banyak banget Gitu kan Sudah signifikan Untuk dijadiin drama Gitu loh Apa sih Ya ini Baru mau saya ngomongin pak Sabar Kalau kemunculan Muse Indonesia Adalah kan Apa ya Like saya Itu udah enak gitu loh Lo udah Dengar positif gak sih Kayak Yaudah gitu Udah dikasih yang legal Udah dikasih yang gampang Dan Apa yang kurang Gitu kan Apa yang kurang Ada sih Ada aja Ada aja Yang dikurang-kurangin Apa kurang banyak Pak kurang 1080p Mana pak Pak Titlenya kok Gak pake San Chan Sensei kak Pake masa atau mbak Pak Itu kok bisa Kejadian gitu Iya ada Yang kayak gitu Banyak Ada Clicking gitu ya Iya Ujung-ujungnya kayak gitu sih Tengok Mereka Tersosialisasi gitu ya Kota abis kak Nah itulah pokoknya Kota abis Kota abis Kota abis Kota abis Gitu lah Menurut em Kenapa hal tersebut bisa terjadi Maksudnya kayak Apa ya Banyak yang nyinyirin juga Why Ya Karena Karena kita Terlalu tenor mungkin ya Cari panggung Yang nyinyirin di facebook itu Pengen Drama in Muse itu sharenya banyak loh Ayo kalian Free publicity Ayo Gusti komiks Kalian gak mau Ngedrama in Muse kak Bikin komik Ngingin biar Apa ini Kenapa kok Bisa nonton Bisa gratis kayak gini Kok ini kuman Apa kok Kok kalo ketawa orangnya Pake wok wok Iya Yaudah Drama in aja Karena itu juga Publicity buat kita Iya Nggak sama Kami gak masalah sama drama Kaya gitu Get through Jadi ya Balik lagi masalah anime Yes Apalagi Muse Indonesia kan Yang naikin anime itu secara Free gitu kan Wow Jadi pertanyaan Juga mungkin banyak yang udah tau Tapi untuk yang awam Kayak Kayak aku kan Bukan penikmat anime gitu ya Jadi tidak tahu terlalu banyak Penikmat musik ya Artronic music Subscribe guys Jangan lupa Jangan lupa Kalau famous Banyak dramanya Jangan Wah Yaudah Miss Indonesia ini Dapet duitnya Dari mana sih Bisa beli bisensi Bisa 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 Kamu nanya gaji aku Oh no Gak 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 Gimana Gak 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 Serius amat Pak Selepet Sama Pak Iya Dari Kalau gak ngede joke serius lagi Tau nih Udah Caranya Tukar tempat Tukar tempat Tukar tempat Kenapa Kenapa Malu Gitu doang Gak bener Malu Yaudah Oke oke Jadi Dari mana Muse dapet Revenue gitu ya Dapet keuntungan Profit Yes To be honest To be honest Sejujur Jujurnya Kami cuannya Sangat sedikit Oh no Iya Awal Apalagi Awal-awal itu Awal-awal merintis Musim Fall Fall 2020 Sama winter 2021 Itu kita cuan Dikit banget Buat Bayar gaji Daem Gaji Admin satunya Dan gaji pak bos Dan juga Para translator kun Itu udah mepet Semepet-mepetnya Jadi ya Itu ya Pas Pas dua musim awal kita Parah sih Bener-bener mepet Dan gini loh Gini loh guys Jadi Misalkan Ad revenue kita Berapa ya 300 USD Satu video Buat anime Apalah Elaina lah Kita sebut Elaina 300 USD Itu Persenannya Masih balik ke Jepang Jadi Tidak mendapatkan Semuanya Gitu loh Nah Gitu deh Jadi ya Udah deh Kalian kurang-kurangi lagi Sama V buat translator V buat Para staff Gitu kan Hasil akhirnya Ya tidak Tidak cuan-cuan amat Gitu loh Mau dibilang kita Perusahaan gede juga Yang di Indonesia Emang masih struggling Awal-awal Tapi Sekarang udah lumayan Lumayan Karena ya Makin banyak juga yang ini kan Yang nonton Perjuangan terbayarkan lah ya Kayak gitu Ya semoga Semoga makin inilah Semoga makin cuan Jadi biar anime juga Makin banyak Ya bener Karena At the end of the day Muse adalah Corporate 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 Jadi kalo Telak-ukurnya disitu Dari data Data views Data revenue Gitu Jadi kalian kalo pengen Anime Anime yang Dari Aniplex Anime-anime dari Kodansha Attack on Titan Demon Slayer Kayak gitu kan Itu Itu Elite lah ya Elite Elite sensor Aniplex Kodansha gitu Kalo ingin mereka Yakin Buat nayangin animenya Di Muse Indonesia Ya bantu kami Dengan support Kayak gitu Karena Ya cuma data itu Yang bisa kami tunjukkan Pada Paraly sensor Iya gak sih Masih yang apalagi Paraly sensor Kata ilham animenya Bagus pak Ilham sah Gitu kan Kata ilham ini Baru itu bagus pak Dia memang bagus Kita gak mau gitu Tapi Ilham Ngomong 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 Bantulah kami Untuk Menpercantik Percantik data kami Percantik Percantik data di Muse Cuman mungkin Makin kesini kan Datanya tuh Sudah makin cantik Sudah hampir 2 juta sub Dan Sudah hampir menembus 3 juta view Dalam satu episode Sudah mulai cantik Dan bisa lebih Naik lagi Dari situ Nah Nah gitu kan Sudah lumayan kan Dan itu tuh Dalam kurang waktu Kurang dari setahun Setahun dan Bahkan yang dari Satu juta Ke Hampir 2 juta ini Kan bahkan kayak Sebulan Dua bulan Gitu kan Masih cepat Gak sampai dua bulan Nah tangkapannya Gimana sih Jadi terhadap Growth yang cepat ini loh Apakah emang sudah Expect dari dulu Gitu kan Bahwa ini kita bakal cepat Atau kayak Kayak kaget Wah bisa cepat ini Tangkapannya Oke Hah Gitu loh Kayak Hah 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 Gini guys Guys Kita baru-baru saja Menyelesaikan event Muse sejuta Lalu 35 hari berikutnya Tiba-tiba Sudah 1 juta 800 Nani Eh Baru-baru ini kan ya Baru-baru ini kok 20-an April Gila itu Kita jadi kayak Ini atasan nih Tadi pagi Saya udah dapet email nih Wah Dari Big Boss ya We are very proud Of Muse Indonesia With The team's Enthusiasm And creativity For For apa Conducting di Muse sejuta event And we Cannot wait To hear About the Muse Dua juta event Oh Udah bulan depan juga Udah lah ini Kayaknya Udah 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 Untuk bikin acara Dua jutaan Sebulan lagi juga Udah lah ini Bulan depan juga Udah lah ini Sudah ditagi Jaret Saya sudah harus Disuruh brainstorming lagi Ini Bagus dong Kalau gitu Bagus Mau bantu Bisa diatur Backstage 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 juga Gitu bisa Ya gini lah Udah itu Big Boss udah nagih Men Jadi kita Seneng sih Seneng Tapi Kamben Tegre Cepet Bagus lah Dan target Dari atas juga Naik terus Awal akhir tahun Kita dikasih target Oke nanti Akhir tahun Dua juta ya Siap Ternyata Bulan kelima Sudah dua juta Dinaikin lagi Tiga juta Nanti Akhir tahun Dua juta setengah ya Bisa ya Oh bisa bisa Ya paling juga Tiga bulan Udah Tiga bulan udah Akhirnya sekarang Sekarang fixnya Kita ada di 3,5 juta Target akhir tahun Bisa lah Bisa lah Yang penting Pada inilah Pada ngasih tau semua Ayo kalau nonton Ami Legal Di Muse Gitu kan Bisa bisa Kalau mau nonton Kujang Sikut Langsung di Muse Kalau nonton Tokyo Avengers 3,5 juta Target yang sangat Fantastik Gimana Dengan Angka 3,5 juta Iya Segitu dulu ya Masa depan Pencinta anime Atau Jepangan di Indonesia Itu bakal cerah gak sih Menurut anda sendiri Bagaimana pak Waduh Ini Scriptnya Menurut Daem Oh iya Ya udah Kita Bentar Aku balik ke script dulu Menurut Daem Masa depan Dunia anime Semakin cerah Dengan datangnya Muse Indonesia Kami akan membawakan Anime-anime Yang berkualitas Legal Gratis Terpercaya Mandiri Merdeka 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 Ngomong-ngomong Merdeka ya Ngomong-ngomong Merdeka ya Aku paling Tidak habis Tongkang Dengan orang Yang menjadikan Alasan Penjajahan Sebagai Justifikasi Untuk membajak Ada 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 Ya 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 Aku madinya Wela Itu Ada Pas live Sama admin Yami Di Clean Sound Itu ada Yang komender Kayak gitu Oh Kita Kenapa kok Nggak berhenti Bajak anime Karena kan dulu Kita di jajah jepang Apa maksudnya Bahas dendam gitu Maksudnya Jadi sekarang kita akan Membalas mereka Dengan menonton anime Bajakan Apa move on pak Orang aja bisa move on Satu tahun ini 45 tahun 70 tahun Gak move on move on Tahu deh 45 tahun Bapak tinggal di mana Gak saya gak lupa Tahun 45 Gini jared Itu Pemerintah jepang Tidak Membuat Anime Mereka Tidak membuat anime Yang bikin anime Itu industri anime Dari para Studio anime Dari publisher Dari para licensor Ya emang pajaknya balik Ke pemerintah Tapi Dengan kalian Menonton bajakan Itu tidak akan Memberikan pesan apa-apa Untuk Jepang Prime minister Jepang Bodoh amat Kalian nonton bajakan Gak ngaruh Gitu loh Kayak Shinzo Abe Kalian mau nonton bajakan Berapapun Dia tidur Tetap tidur Tetap tenang Di kasurnya Jadi Kalau kalian mau Membalas Membalas Luka lama Peperangan ya Satu Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Jas merah sih bener ya Jas merah Jangan sampai melupakan sejarah Tapi Move on bro Move on bro Sudah Udah apa ya Urusannya udah beda lagi Kan soalnya Udah beda jauh min Udah beda jauh Gak jelas Gak jelas Gak jelas Itu 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 satu satunya Komen Komentar yang gak bisa Saya sendiri Toleris sih Ngeliat kayak gitu tuh Udah Ini orang udah Lost cause Udah gak bisa diselamatin lagi Edukasi sebanyak apapun Udah Udah lah Skip 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 Next Berarti Dengan Para Apa ya Penikmat Penikmat anime Jepang Di Indonesia itu Dengan Men-support Muse Indonesia Kita bisa sangat Optimis ya Untuk penayangan anime legal Di Indonesia Sangat Yes Karena Aku Meskipun aku Staff Muse ya Tapi aku sendiri Kagum sih Sama Muse Yang punya visi-visi Untuk Menayangkan Anime legal Secara gratis Dan Apa ya Memperluas Aksesibilitas orang-orang Untuk menikmati anime Secara legal Itu Aku salut banget sih Sama Sama apa ya Sama visi-visinya Muse ya Terutama Muse Indonesia Dan Pak Bos Aku kagum sama Pak Bos Karena Dia adalah orang yang selalu Mengusahakan Untuk anime Diprioritaskan Tayang di Youtube duluan Ya Kan Susah kan Buat Susah Youtube tuh Anggap aja anak tiri lah Iya anak tiri Jadi Pilihan pertama Pasti satu OTT platform Atau VOD platform gitu Kita tawarin dulu ke mereka Kalau mereka mau beli yaudah Mereka belilah Terserah gitu Salah satu alasan Tensura gak tayang di Muse Indonesia Karena Pak tayangnya udah dibeli sama VOD platform duluan Oh Iya Jadi kayak mereka Gini Kalau Jared sendiri jadi VOD platformnya Jelas kan Jared gak mau Ada kompetisi dengan Yang jualan sendiri Iya Iya Kayak Mereka Mereka punya platform Tapi di Muse Indonesia juga Nayangin secara gratis Di Youtube Ngapain Ngapain mereka beli Gitu kan Ya Harus mengerti disitu Temen-temen semua ya Jadi Pertama Pasti Pilihannya adalah Distributor Distribusi ke Platform Platform legal Selain Youtube Itu pilihan pertama Tapi Pak Bos sendiri selalu Mengutamakan Youtube Ya Melawan segala Melawan segala Hadangan lah ya Pokoknya Karena Kayaknya Pak Bos juga Ngerti Kalau orang-orang Indonesia Itu sebenarnya Kebanyakan Sebagian besar itu Tidak terlalu mengerti Atau gak Udah males Kalau misalkan Harus beri lagi VOD dan sebagainya Dan kita sudah terbiasa Dengan Kalau bangun pagi Buka Youtube Ada apa Yang lagi update Gitu kan Jadi kayak Bener kan Nah mungkin Pak Bos tau itu Dan makanya Dan mungkin Visi Pak Bos juga kan Selaras dengan itu Bahwa ya ingin mengenalkan Anime story-nya Seluas mungkin kan Dan Itu caranya paling kapan Itu itu Jadi Ya Kasih inline banget Dengan visinya Yang gue Dan meskipun ya Sebenarnya Di OTT Platform juga gratis Jared Iya Cuman Cuman males Tetap males Males Karena harus Kayak harus download lagi Atau gak harus inget lagi Website lain gitu kan Kalau gue pribadi sih Kayak gitu Kayak Dan Apa namanya Dan siapa tau Dan player-nya pun Media player-nya pun Gue belum tentu Langsung ngerti gitu Gimana caranya Dan sebagainya gitu kan Dan bahkan gue pun Gak tau gitu Kadang-kadang gak tau Oh ada ini tuh disini Gitu kan True True Gitu loh Mereka promosinya Gak gencar mius sih Menurut gue Kayak Sam lain tuh Yang hijau Yang kuning Mereka harusnya lebih Gitar lagi sih promosi Kalau mereka tuh Nayangin anime gratis Sekarang Tuh Aku Sayangin disitu sih Mereka Ya gitu lah Ya udahlah Tapi ya gitu Kita bakal Kalau gue sendiri Kalau gue sendiri sih Cukup optimis Sangat Bahkan sangat optimis Kalau misalkan Trend yang mius Untuk kayak Makin banyak lisensi Yang bisa didapat Untuk di youtube Lebih banyak Dan viewernya juga Makin lama Makin mereka tinggi Dan gue yakin lah Sampai akhir tahun lah Paling cepet Gitu Akhir tahun paling cepet Orang-orang sudah mulai ngerti Bahwa Ya youtube itu Salah satu Tempat Menikmati anime Dengan legal Satunya di Indonesia Benar sekali Benar sekali Memilih Memilih tombol download Di antara tombol download Ya 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 Kayak impostor Yang mana nih Investor Download Mana nih Yang ini Keluarnya ke Keluarnya kemana 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 Atau tembusnya Ke Playstore Kemuka ke Lazabra Lazabra Makanya gue Gue berharap Semoga Dengan Dengan apa Muse makin berkembang juga Kayak Makin Inilah Makin lumrah Dan Aksesibilitinya Makin enak Dan yaudah Jadi anime Sebagai hal yang Bisa ditonton dengan gampang Dan bisa kapan aja Gitu Gak perlu bayar Gak perlu ini Itu Yang penting Tonton Beres Ada premiere ini Oh nonton Rame-rame Rame-rame itu juga asik kan Rame-rame juga asik Rame-rame gitu Sebelum Sebelum Ini nih Sebelum ke Pertanyaan selanjutnya Orang mau nanya Pertanyaan OOT Boleh gak sih Boleh boleh Gak boleh Gak tau Ternyata Dime Boleh gak Dime boleh OOT cabang mana nih OOT apaan Orang Eh bukan Otokon Titan Bukan Dinding Maria Wow Dime Menurut Dime Nanas di pizza Itu enak apa gak Ayoloh Pak Orang Diam pak Langsung Diam pak Ya pak Ditanyain kayak gitu Membahas industri anime Membahas peranimian legal di Indonesia Masa depan anime legal Kiprah Indonesia Jadi distributor anime legal Larui Bridgingnya Ke Pizza Gak tau nih Gak tau nih Kemarin aja itu Suka Gak juga Nanyain suka soto atau enggak Gue gak ngerti Yaudah gimana Mbak Atra aja Ini harus Tiba harus dijawab ya Harus Jadi Sebagai Purist Saya adalah purist Purist Untuk Segala sesuatu ya Saya Lebih memilih Bodo amat anjir Yaudah Bagus Nice 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 Penteh God God I approve I approve Pizza tanpa nanas Kan udah jelas Pizza tanpa nanas yang lebih enak Ya Udah Good Nice Nice We are satisfied with that Ya Udah Seterah Tapi dimakanin pake nasi kan Mulai Mulai Pake kecap Ya pake kecap Pake kecap Ketak apa Manis 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 Let's go Manis Aduh Bisa diaduk Gak diaduk Bisa diaduk gimana Bubur Bubur pak Oh bubur 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 aduk Bubur aduk Yang kayak gitu Bubur aduk Aku Aku Engga sih Estetika sih Gak pak Sebelum kita Sebelum kita nanti jadi Sebelum kita jadi Civil War Nanti ya pak ya Karena ini ketanya Sangat sensitif banget ya Jadi Buat Daim sendiri Kepada penonton-penonton Dari Go Show Ya mungkin Antara sudah kenal Dekat dengan Muse Indo Atau enggak Kayak Baru Bahkan baru ngeh Wah ada tuh Yang bisa Nayangin anime Legal Di Youtube Nah itu Apa pesan-pesan Daim buat Para penonton Go Show Disini Pertama-tama Yang paling utama Saya ingin Berterima kasih Kepada Jared Fajrianto Dan Ke Atra Dipanggilnya Atra Dari Vibetronic Music Di Twitter Di Youtube Terima kasih Sudah mengundang Daim Kesini ya Ya sama-sama It was fun It was very fun Dan topik pembacanya Juga dalam ya Bagi kita Mantep sih Dalam tapi Ada Tetap seru gitu loh Oh iya dong Kita kan orangnya kepo Wow Asik sekali Kan Indonesia negara Kepo lawan Yes Maaf Bapak Daim Nah dia tuh Lagi mau ngasih Pesan dan kesan Dasar Ya It's on my blood Men Iya 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 Oke Silahkan Bapak Daim Iya jadi Terima kasih semuanya Sudah datang Aku Aku Udalah Udalah Sampai Aku lebih capek Sama J-j-j-j-j-jokes Kayak gitu Dari pada dikasih pertanyaan-pertanyaan Sulit lah Pak bayangin pak Gue Berapa episode Gini terus nih Ininya Aduh Udah jalan berapa episode pak Udalah 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 5 ini Kayaknya 5 Sama Daim 5 Tayang kapan ini Apa Tayang kapan Tayang kapan Tayangnya Kita liat nanti Udalah 5 bulan lagi lah 5 bulan lagi Udalah Yang penting Aku Tayang kalian berdua Oh Udalah Tayang sama penonton juga gak Tayang sama penonton juga gak Cawet Penonton juga Udalah Waktunya kapan Iya Iya Jadi Udalah Itu aja kah Pesan dari Belum Belum Pesan dari Daim 2S Support Sabar Kalau kalian support Dan sabar Pasti Muse Indonesia Akan menjadi Semakin Tenar Dan Lebar Dan Menggelegar Dan Cetar Ditunggu saja ya Karena Tanpa support Dan kesabaran dari kalian Muse Indonesia Tidak akan pernah Sampai Ketitik ini Dan Jangan lupa Kita Tidak akan berhenti Di titik ini Kita Akan Selalu Menuju puncak Gemela cahaya Ia mungkin cita Saya tidak asa Saya tidak asa Hafal pak Saya tidak hafal pak Siapa Tidak hafal pak Tapi Anda berdua hafal ya Iya Maaf Lanjut Iya Oke Thank you Untuk Daim Atas Atas cerita-ceritanya Yang benar-benar Banyak yang kita baru tahu juga Gitu kan Apalagi sampai Mendalam juga Gitu kan Dari Seluk beluk Muse Dari awal Sampai ke Kesulitan-kesulitan Atau tidak sampai Ketangkap-tangkapannya Itu sangat kayak Mencerahkan sekali Gitu Nah Terus Jangan lupa Jangan lupa juga nih Buat Buat para healer Kalian Balik lagi Sudah Gak akan berhenti Gue ingetin Kalau misalkan Mau nonton anime gampang Apalagi yang lagi tayang itu Banyak Kujang Siku Tokyo Revengers Terus ada Apalagi Irumakun Dan masih banyak lagi Anime-anime Pokoknya Tinggal pilih Itu kan Ada di Youtube kan Lampang Muse Indonesia kan Gampang sekali Gampang Muse Indonesia Dan doain Cepat Nembus Target Tahun ini 3,5 juta Kasih tahu Ke teman-teman Yang masih Bingung Mau nonton Dimana Tinggal kasih tahu aja Jangan lupa Biar apa Ngesap juga kan Yes Gitu juga Oke Siap Thank you Udah pada nonton Sekali lagi Thank you juga buat Daem Thank you juga buat Atra juga Udah nemenin Dan yang ngededoknya Nggak terima kasih Tapi ya Kan aku Dead inside Ya Ya Gimana Lu aja lah Nah Jadi Untuk sekarang Untuk GoShow Episode kali ini Gue Dan Gue Jaret Dan Atra Dari Pai Pronik Music Undur diri Untuk sekarang Sampai ketemu lagi Di episode GoShow Selanjutnya Bye Bye Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi